Oke teman-teman selamat malam ini kita lagi briefing nih masing-masing dengan bawa alat mainannya ini kita biasa menyebutnya dengan penjagaan kebun ya ini kita beraksi di malam hari kali ini kita di kebun karena undangan khusus undangan khusus oleh pemilik kebun nah ini bro kita nih tak kenal sama saya juga nah ini bapaknya pemilik kebunnya tuh sama yang itu sama yang ini ya nah ini dia bawa alat mainannya tuh oke kita berangkat oke guys guys berjumpa lagi dengan kita ya ini perjalanan tadi setelah kita briefing ini kita menuju lokasi masih menggunakan kendaraan sepeda motor karena emang agak jauh dari rumah ya basecamp kita ya ini jalannya cukup ekstrim karena melewati apa namanya kebun sawit milik perusahaan apa namanya ini di daerah tebas MGL nah jalannya cukup ekstrim kita menuju spot biawak nih katanya disini banyak biawak yang suka memangsa ternak warga ya jadi kita diundang khusus bukan untuk membasmi tapi untuk mengurangi hamabia biawak yang suka makan ternak-ternak warga nah kita udah sampai di sport ya perjalanan tadi tidak kita rekam karena memang medan nya sangat sulit kita sudah sampai di lokasi kebetulan tadi si black ada ikut empat ekor cuman dalam perjalanan kami menggunakan kendaraan bermotor nah mereka ini beliau beliau ini harapan kami dia berjalan kaki syukur dia mampu ngejar kami oke kita sudah sampai di sport oke ikuti perjalanan kami jangan lupa like comment subscribe ya untuk perkembangan channel kita ini oke dengan abang ini pemilik kebunnya oke teman-teman ya biasanya kalau mengaksikan kedua saya dengan kondisi terang di siang hari ini di malam hari dengan edisi yang khusus ini memang agak berbeda karena kita memang campur aduk ya memang ya channel kita ini karena kita menyampaikan hal-hal yang real ini realita kehidupan ya guys ya ini berdasarkan bakat hobi itu yang kita sampaikan mudah-mudahan memberikan teman-teman inspirasi pengalaman kurangi setik bah ayo lah kita jalan ya kita sudah sampai di sport kita jalan kaki lagi ini air katanya agak pasang ya jadi kita akan jalan nah kita akan nebrang kondisi air lagi memang lagi pasang ya ini spotnya di Tebas ya namanya kota Tebas kecematan Tebas eh kecematan apa kabupaten ya saya kurang tahu jelas karena memang undangan khusus ini titian nih kalau biasa teman-teman melewati jembatan layang atau penyebrangan orang ini saya melewati jembatan kayu nih guys di bawah itu parit jembatan layang di atas air nah kalau di Jakarta kan biasanya pakai jembatan penyebrangan orang nih kalau di kampung gua nih nah nih empat kayu titian dahaga lapuk dengan pegangan dahan sawit oke kita nyebrang mudah-mudahan saya selamat ya di depan sana ayo 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 dah puji Tuhan nih gua lihat teman-teman nyebrang lagi nih tuh ini agak gak kelihatannya udah sip wah rusuh lu ini areanya banjir guys jadi kita agak ini japo-japo nih biasanya ada buaya juga nih boh nah kita air japo-japo nih harus hati-hati nih biasanya kalau malam hari dia begitu biasanya nempel-nempel di pohon guys ini kita mesti nyariknya memang saat-saat banjir seperti ini air pasang dia akan naik di pohon japo-japo kita si blek ada saat ikut nih satu nih air pasang biasanya dianggap nih desa nempel-nempel di atasnya guys ini banyak enggak bilang atongnya larang namanya nih wih kita lagi serang larong karena posisi air lagi banjir jadi larung tuh pada keluar dari sarangnya dan kemana lampu yang terang kita pasti di ikutin guys coba lihat ya ini banyak bisa ngewarung nih tuh si blek ya sampai kebingungan tuh si blek ada si blek tunggu tuh cuman kita nggak ketemu nih semua objek nih biasanya naik ke pohon-pohon ini nih nih pohon durian nih guys Biasa naiknya di sini nih Wah taruhnya sampai masuk ke mata nih guys Dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati